Intro What's up men, gue Arief Balik lagi di channel Arief King Kali ini gue pengen bahas Atau pengen sedikit sharing ke kalian Tentang pemakaian Kenalpot Boban C33 Nah kebetulan kemarin Gue habis pulang kampung Kurang lebih itu Perjalanan sekali jalan itu 600 km jadi PP kurang lebih 1200 km Dan menurut gue itu udah cukup Untuk mengambil kesimpulan seperti apa Tentang pengalaman Kenalpot Boban ini teman-teman Dan kita mulai dari spesifikasinya aja Harganya gue beli Dengan harga 750 ribu Tapi di pasaran ada yang Sampai 800 ribuan Ukuran chambernya Itu 33 cm Mungkin 33 cm ini Kelilingnya teman-teman Tapi kalau volumenya Gue kurang paham Dan peruntukannya itu Kalau kata adminnya Ini untuk mesin standar Sampai korekan harian Atau korekan ringan Jadi ya bukan buat balapan Teman-teman Materialnya ini Ini dari Kenalpot Ori Yamaha Genuine part Dan udah pasti dia Tebel Dan las-lasannya Juga Rapet Dan rapi Teman-teman Dan untuk suaranya Ini Di kuping gue sih Enak Cuma kalau gue Ngasih gambaran Itu gimana ya Dia suaranya Sedikit pedes Tapi banyak gurihnya Teman-teman Dan gue mulai dari Kelebihannya aja Teman-teman Yang pertama Ada logo boban Yang menurut gue Ikonik banget Teman-teman Sehingga gampang banget Diciriin Dan logonya juga bagus Diprint Pakai laser Sehingga Enggak mudah hilang Teman-teman Dan yang kedua Suaranya Baru bertambah pedes Itu Kalau RPMnya Udah tinggi Teman-teman Jadi buat jalan digang Itu bisa lebih adem Enggak ganggu tetangga Yang ketiga Bahannya tuh Bagus banget men Karena ini memang Dasarnya Kenapot standar Kemudian dibobok Jadi untuk masalah Bahan Gak ada yang lebih baik Dari kenapot standar lah ya Gue rasa Yang keempat Finishingnya ini Rapi banget teman-teman Las-lasannya Walaupun gak dicet Chrome Atau gak dicet putih Tapi las-lasannya ini Rapi banget Dan rapet Dan yang paling penting Itu gak ada yang bocor Teman-teman Yang kelima Kelebihannya Untuk performa Menurut gue Semuanya udah cukup Banget ya men Dari akselerasi Nafasnya Juga cukup panjang Untuk touring Mesin gue Yang standar ini Berasa 50% Lebih bertenaga Teman-teman Staminanya juga Lebih kuat Daripada pake Kenapot standar Semuanya udah Sangat cukup Menurut gue Untuk pemakaian gue Teman-teman Gue pribadi sih Gak ada komplain Dan disini Unit yang gue beli Itu ada Sedikit Apa ya Perbedaan Teman-teman Jadi Nah itu Lobang yang disitu Tuh gak pas Disini Jadi dia Kalau ini Dimasukin Lobangnya Agak maju Tapi kalau Mau ngikutin Lobang bawah Nah ininya Lobang yang belakang sini Gak dapet Gitu teman-teman Jadi Kalau dibandingin Sama yang standar Dia Buat baut disininya Gak masuk Mungkin maju Sekitar 3-4 mili Gitu kira-kira Teman-teman Jadi kesimpulannya Menurut gue Kalau kita Udah sampai beli Artinya Kita udah paham Konsekuensinya ya Dan masalah Performa juga Menurut gue Kita gak bisa Ngandelin Kenalpot doang Teman-teman Untuk naikin Tenaga motor Secara keseluruhan Mesti ada Banyak penyesuaian Jadi gak cuma Kenalpot doang Yang bisa bikin Motor kenceng Gitu maksud gue Dan kenalpot ini Worth it gak Menurut gue Setelah pemakaian Kurang lebih 1000 km Gue ngerasa Kenalpot ini Cukup nyaman Dan worth it Banget Teman-teman Desainnya bagus Bahannya Yamaha genuine part Performanya juga Masih bisa diadu Dengan yang lain Gitu kira-kira men Gimana pendapat kalian Tulis aja Di kolom komentar Kita diskusi Kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Kenal没有 Kenal